Perkembangan kasus COVID-19 di Kota Tarakan pada Sabtu ini pasien terkonfirmasi sembuh terus bertambah. Dari data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Tarakan mencatat pasien sembuh sebanyak 93 orang, 2 kasus meninggal dunia, dan bertambah 100 kasus konfirmasi positif. Maka sampai 21 Agustus 2021, kasus konfirmasi sembuh mencapai 8.424 orang. Perkembangan kasus COVID-19 di Kota Tarakan, khususnya pasien terkonfirmasi sembuh, terus meningkat. Tercatat melalui Tim Satuan Penanganan COVID-19 Kota Tarakan, hari ini Sabtu 21 Agustus 2021 bertambah 98 pasien dikonfirmasi sembuh, sehingga total 8.424 orang terkonfirmasi sembuh. Selain itu, kasus meninggal dunia bertambah 2 orang, sehingga secara kumulatif total 293 orang meninggal dunia, dan probable yang meninggal dunia 7 orang. Sedangkan tercatat kasus suspek yang dipantau saat ini sebanyak 93 orang, dan kontak erat yang dipantau sebanyak 2.535 orang. Sementara itu, pasien yang terkonfirmasi positif bertambah 100 orang, sehingga sampai dengan hari ini total pasien terkonfirmasi positif sebanyak 11.534 orang. Tim Satuan Penanganan COVID-19 Kota Tarakan, mengimbau agar masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan, dan mematuhi anjuran pemerintah agar penyebaran virus COVID-19 tidak terus meningkat. Tim Liputan Ekuator TV